Bagaimana jika selama ini kamu itu salah dalam memilih handgrip foto kamu Oke, dengerin dulu deh, ini penyelamat Jadi, walaupun terlihat spell ya, handgrip itu sebenarnya memiliki peran yang sangat penting Untuk kenyamanan, selamatan berkendara, dan pastinya cosmetic aksesoris Gimana enggak, coba Bayangin aja pas lagi touring nih, pakai motor kesayangan kamu Misalnya, tiba-tiba setelah beberapa jam perjalanan, tangan kamu mulai raksa pegel dan jelasan Bahkan, yang paling parah itu bisa kebas atau mati rasa ketika di area pergelangan dengan kamu, John Nah, penting bagi kamu, John, yang pakai berbagai jenis motor Mau itu motor mati, bebek, spot, trail, ataupun motor gede sekalipun Untuk tahu, handgrip mana yang paling pas buat kamu, John Harap aja kamu ke restoran bintang libat Dari berbagai jenis menu, beragam juga harganya Sama halnya, seperti sifat dan tipe bahan handgrip Yang ada banyak banget, dari yang simpel kayak gini Yang teksturnya, perlu dipertanyakan Contohnya, ini nih, handgrip reddit, keliatan simpel, bahan karetnya juga Yang sedikit lebih baik daripada original Walaupun, hanya sedikit berbeda dari handgrip bawaan motor kamu Bahannya, yang cenderung tidak terlalu keras Juga bisa, jadi salah satu alternatif Selain handgrip original, yang terkenal Keras, dan licin Ada juga handgrip yang punya tekstur, dan bahan yang sedikit unik Nah, kalau yang ini Dia punya flexoran atau pola yang berbeda dari biasanya Bentuk polanya itu Bisa dibilang kayak huruf X Lebih mirip ke kota atau diamond Sekaretnya lebih empuk Pastinya juga lebih nyaman di tangan kita Walau, memang agak sedikit lebih besar Dan terkesan gemuk Bahkan, bisa dibilang yang ini Bisa jadi salah satu pilihan karena Desain teksturnya yang keren Ada satu lagi Yang teksturnya lebih grip daripada yang lain Atau lebih lengket kayak gini Handgrip Daytona Road Dress Ya, dari namanya aja Lalu ada kelihatan Garam Ada tujuan Road Dress Sifat karatnya Jauh lebih empuk Dari si teksturnya yang lebih Hanya permukaan Gesekan Membuat si handgrip yang satu ini Paling banyak diminati Cinta otomatis Tapi Ingat juga Handgrip bukan hanya aksesoris Cosmetik John Mereka juga Memiliki dampak langsung pada Handling motor Handgrip yang cocok Dapat membantu mengurangi Kelelahan Dan meningkatkan kinerja handling Oleh karena itu Mana sih Handgrip yang cocok buat kamu Kalau kamu suka bawa motor untuk harian Let's say Kamu cuma Balik-balik kantor Seharian 4 kilo Kamu bisa pakai handgrip Yang sekiranya nyaman Buat jangka waktu sebentar Pilih yang tidak terlalu tipis Atau terlalu gemuk Pastikan juga Handgripnya ini Biasa bertahan Lama di segala cuaca Dan mempertahankan Si teksturnya juga Dari berbagai cuaca Oke Bayangin lagi Saat kamu sedang dalam perjalanan Epic Menjelanjahi daerah pegunungan Dan hutan yang indah Angin sepoi-spoi Berpiu Dan Tiba-tiba Jalan Berlipu Dengan tenjakan-tenjakan tajam Nah Disinilah Pentingnya Handgrip Motor kalian Menjadi cerita penuh Ketua rata Cari Atau pilihlah Handgrip Yang memiliki tekstur Axe Atau Berlian Seperti ini Karena bentuknya Yang memiliki banyak celah Otomatis Handgrip ini Sangat bisa Diandalkan Bahkan Jika tangan kamu Terkenal Lukur Atau Motor berforma tinggi Yang perlu sedikit Bantuan dari handgripnya Untuk mencapai handling yang maksimal Kenapa? Karena Handgrip yang mendukung Tentu bisa jadi salah satu faktor Untuk seberapa percaya diri kamu Bisa berakselerasi Melahap Hikuman Dengan percaya diri Ingat Dominic Toreto Bukan pengendaranya Tapi pengendaranya Skill Dan percaya diri saja Tidak tidak cukup Lalu Perlu faktor dukungan lain Yang bahkan Hal Sekecil ini Bisa membantu kamu So Sekarang Kamu tidak bingung lagi kan Harus pilih Handgrip Yang bagaimana Untuk motor kamu Kalau kamu ada pertanyaan Perbandingan apa lagi Yang perlu kita bahas Tulis komen Komentar As always Daito Motor The Best Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih.